Pudis, kalau udah ngomongin Jogja, pasti kulinernya yang disebut gudeg, ya kan? Tapi kalau gudeg nih, so pasti ada rasa manis yang mendominasi. Eits, kali ini gudegnya beda, Pudis. Nasi gudeg khas Jogja, tapi rasa yang disesuaikan dengan lidah warga Jakarta. Hahaha, jadi nggak terlalu manis lah ya intinya. Namanya Gudeg Jogja Rasa Jakarta Buyus. Lokasinya ada di Jalan Cepat Kaputih Raya, Jakarta Pusat. Penasaran? Koi langsung aja kita cek-cek. Cendol dawat, cendol dawat, cendol, 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 dawat, cendol, cendol, dawat, cendol, dawat, cendol, dawat, seger, piro, 500an terus, nggak pake ketan. Waduh, enaknya makan apa ya aku nyanyi lagu Jawa ini? Wah, kayaknya pengen ada di Jogja nih aku. Mana ya? Oh, ternyata Irwan gak cendol jauh juga dong. Ternyata Irwan lagi ada di gudeg Jogja rasa Jakarta. Tapi ini posisinya di Jakarta, Fudis. Ya, Fudis, pengen tahu seperti apa rasa gudeg Jogja tapi rasanya Jakarta. Penasaran ya? Ya, ikutin. Gudeg ternyata ada dua macam Fudis. Gudeg khas Jogja dan gudeg khas Solo. Perbedaan antara gudeg Jogja dan gudeg Solo, ciri utamanya adalah nangka pada gudeg Jogja lebih kering dengan cita rasa manis, sedangkan gudeg Solo memiliki tekstur yang basah dan rasanya lebih goreng. Nah, kalau yang ini nih, kacikan gudegnya khusus untuk orang Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lagi ngulek apa ini Mbak Yu? Ini lagi ngaduk. Wah, ngaduk? Bukan lagi ngulek. Wah, bukan lagi ngulek tapi ngaduk Fudis. Wah, ini ngaduk apa ini? Ini sayur krecek. Sayur krecek. Selain nangka yang jadi bahan utama gudeg, krecek nih Fudis alias kulit sapi yang udah digoreng dan disayur, ini juga nggak boleh sampai ketinggalan. Sayur gudeg plus krecek bikin paket gurih pekat campur manisnya jadi komplit banget. Sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal dengan rasa gurih yang khas dan nikmat. Eh, tapi krecek ini harus diolah dengan benar loh, Fudis, agar tidak terlalu lembek atau hancur. Irwan mau beberapa menu di sini, ada yang pakai telur, ada yang pakai ayam. Pokoknya yang versi lengkapnya. Tapi dua ya. Irwan bantu. Fudis, bantuin juga yuk. Jangan lihat aja. Bantuin yuk, cepetan, cepetan. Satu porsi gudeg dilapis daun pisang supaya aroma naturalnya terjaga, apalagi ditambahin nasi hangat. Wih, mantep abis ya Fudis. Nah, salah satu bedanya lagi nih di sini, gudegnya punya rasa yang tidak terlalu manis. Inilah yang membedakan dengan rasa asli gudeg Jogja. Isian lainnya Fudis, ada tempe cabai hijau, opor ayam kempung, telur, dan tahu pindang. Ada versi lain juga nih, isinya ayam yang bisa diganti dengan jeroan. Nah, ini apa nih mbak? Itu ati ampela. Ini ati ampela bagi Fudis semuanya yang pengen masakan gudeg tapi rasa ampela. Biar makin lengkap bisa ditambahin krecek pedas ya. Jadi rasa pedas dan sedikit manisnya berpadu dalam mulut dalam setiap kunyahan. Nah, kalau nasi gudeg ini ada tambahan lagi Fudis namanya kuah areh. Dibuat dari santan kental yang telah dibumbui dengan bumbu khusus. Tinggal tuang nih di atas gudegnya, jadi rasanya makin ampel. Setelah lagi Fudis yang membedakan gudeg ini dari tempat lain, ada bumbu rendangnya juga loh. Jadi bisa di request nih ya, sesuai selera aja. Nah, Fudis ini sudah siap saji. Yang ini adalah versi lengkapnya. Kalau yang Irwan adalah versi yang pake jeruan sama telur aja. Oke, kita siap makan. Boleh? Yuk! Dua paket komplitnya. Udah siap Fudis, tinggal kita cus santap. Tampilannya ngomong-ngomong menggugah selera banget ya. Eh, neng stasiun balapan. Kuta Solo jadi kenangan. Eh, kok kuta Solo? Kota Jogja jadi kenangan. Kue karo aku. Udah, mau makan lapar kok nyanyi mulu. Mentang-mentang aku penyanyi kali ya. Udah, ini adalah makanan khas Jogja. Tapi adanya di Jakarta. Dan versinya, versi rasanya itu rasa Jakarta. Gudeg rasa Jakarta. Eh, Gudeg Jogja, tapi rasa Jakarta. Manis dan gurih dari sayur nangka. Hingga ayam ompor dengan hubung bekat dan empuk. Siapa yang bisa nolak ya, Fudis? Emang ini udah jadi ciri khas dari nasi gudeg komplit. Kita coba nih. Krecek kulit. Nah, kalau tampilannya komplit, rasanya selengkap tampilan. Enggak sih nih ngomong-ngomong? Kalau ini, Kreceknya itu gak manis. Ini ada pedasnya. Karena memang diolahnya, dicampurnya sama cabai rawit. Dan rasanya ada asinnya. Tapi kalau sama nasi, dia pas banget. Nah, ini gudegnya nih. Pelan-pelan, rasa manis melipir tuh masuk ke rongga mulut melalui potongan sayur nangka yang pudis. Tapi, gak seperti godak lainnya yang cenderung manisnya berlebih. Tapi ini oke, enak banget. Sayur nangka ini memainkan rasa gurih halus dari gula merahnya. Lalu, sensasi creamy tuh muncul saat kuah opor disantap bersama dengan nasi putih, ampun. Iya ya, beda banget. Sama yang di Jogja. Tapi ini asli orangnya orang Jogja. Tapi, kadang kan ada orang yang makan nasi gudeg tapi pengen rasa yang berbeda. Rasanya kadang pengen, kok kurang asin ya? Kok kurang gurih ya? Ada yang memang butuh nasi gudeg yang manis? Ada. Bahkan ada yang manis tapi masih dikasih kecap. Ada. Tapi ini udah pas banget rasanya. Jadi, bener-bener rasa Jakarta. Wah, ngeliat Irwan makan jelas banget ya, Fudis. Kalau kedai ini kayaknya wajib dicobain nih menu-menunya. Nasi putih, gudeg yang gak terlalu manis plus kereceknya. Kuas meredakan, rasa lapar. Kita coba. Nah, kalau jerawan di dalam nasi gudeg tadi gimana, Tuan? Rasa jerawannya hilang dong, Fudis. Jadi, gak ada rasa jerawan. Rasanya nasi gudeg khas Jakarta banget. Dan gak sama sekali kalau untuk yang ininya gak manis. Kecuali tadi gudegnya. Kalau gudegnya udah pasti manis. Hmm, semuanya lazis ditambahin dengan teman santap yang gak biasa nih. Jadi, rasa gudeg Jogja versi Jakartanya istimewa ya, Fudis. Harganya nih ngomong-ngomong mulai dari 20 ribu aja, Fudis. Tapi tergantung ya kalau kalian masih kurangannya. Masih bisa nambah lauk kok. Yang pasti sih yang mau makan gudeg tapi gak terlalu manis. Langsung aja ya, boleh beri kesini. Makan receh. Harga receh. Tapi rasa gak recehan. Lanjut makan. Sub indo by broth3rmax